Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang pertanian. Para pertanian yang sedang mencari modal, kini dibantu teknologi dalam bentuk big data. Dan informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Tech News edisi kali ini. Jangan lupa bahwa tayangan-tayangan kami bisa anda saksikan di channel Youtube CNN Indonesia, di playlist teknologi dan gadget. Saya Aziza Hanum, pamit undur diri, jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Dalam bidang pertanian, urusan modal kerap menjadi masalah saat akan memulai musim tanam. Namun, hal seperti itu tidak dialami lagi oleh Nisu. Petani asal desa Taklan, Situ Bondo, Jawa Timur ini tidak lagi sulit mendapatkan modal untuk menanam komoditas pertanian di lahannya. Ia menggunakan HARA, sebuah aplikasi yang menghubungkan petani dan pemberi modal, termasuk bubuk dan bibit. Sawah itu diukur sama bunon, terus katanya ada HARA, ada mentuan dari HARA. Terus saya tunggu, ya begitu bagus. Dari bunon itu langsung mendaftar bunon. Bunon langsung mendaftar, saya juga mendaftar. Akhirnya dapat kartu tani. Kartu tani itu mudah. Bagi saya, juga bagi petani-petani yang lain, selain dari dapat pinjaman, dapat potongan pupuk atau ubat-ubatan dari HARA. HARA menugaskan agen lapangan untuk mengumpulkan data para petani seperti mengukur luas lahan. Salah satu agen lapangan, Sofie Hanun, sudah mengumpulkan data 237 petani di desa Taklan, Situ Bondo. Saya itu langsung terjun ke petani, ke rumah, bahkan mungkin ada yang langsung ketemu di tengah sawah. Saya meminta foto kopi KTP sama foto kopi kakak. Dari situ saya bisa langsung masukkan nama mereka, kayak nama, terus KTP-nya, nomor HP, karena nomor HP harus ada. Setelah masuk ke aplikasi HARA, selesai baru saya bisa melaksanakan yang namanya tinggi. Misalnya seperti petani namanya Pak Sarawi, langsung saya turun, itu mengukur lahannya Pak Sarawi. Dengan big data, HARA mempertemukan petani dan pemberi modal pinjaman, salah satunya bank. Jadi memudahkan stakeholder lah itu untuk bisa ngecek sebenarnya lahan petaninya itu ada di mana. Nah ini kan bisa langsung kelihatan di polifunnya. Kalau dulu-dulu kan kita susah ya nanya sama petani lah, halanya berapa? Karena ukurannya di Indonesia ini beda-beda. Ada yang pakai ubin, pakai tombak, pakai meter gitu. Jadi agak susah gitu kita tahu ini sebenarnya berapa hektare. Kalau sekarang kan jadi ukurannya jadi sama. Dan ini memudahkan untuk pihak misalnya bank atau asuransi untuk bisa memberikan pinjaman kredit. Data yang dikumpulkan HARA digunakan untuk mempermudah memberi modal dalam memverifikasi para petani. Sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menguncurkan modal bagi petani. Kami ketemu HARA dan melihat aplikasi yang ditawarkan. Ternyata isinya itu data-data yang ada di dalam HARA itu cukup membantu bagi kami di dalam mempercepat proses pembedahan kredit kepada para petani. Saat ini penerapan Big Data HARA masih dalam tahap pilot project yang dilakukan di Sulawesi Selatan, Kupang Nusa Tenggara Timur, serta Situ Bondo dan Bojonegoro, Jawa Timur. Rizky Renardi, Situ Bondo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!